Intro Salam Skapsa Bisa! Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran perbaikan perawatan listrik kelas 12 semester genap Hari ini kita akan membahas motor listrik Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini Ya ini anak-anak ya, pas 12 Kita mulai materi perbaikan perawatan listrik di semester genap Langsung kita mulai Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama, untuk mempelajari definisi motor listrik AC Kemarin di semester 1 kita sudah mengenal motor listrik DC Bagaimana motor listrik DC, terus alat-alat rumah tangga apa saja yang menggunakan motor listrik DC Sekarang kita akan mempelajari definisi motor listrik AC Pasti ada bedanya ya Nanti kita bahas di situ Yang kedua, mempelajari jenis-jenis motor AC Ini adalah gambar motor listrik AC Nah, ini ya Kita langsung beranjak ke slide berikutnya Ini adalah gambar motor listrik AC Nah, seperti ini ya, ini sudah dipraktekkan di bengkel listrik ya Bagaimana cara pengasutan motor listrik Ada star delta Kemudian ada doll Forward reverse ya Seperti ini ya Bentuknya sudah jelas ada satu fasa Ada tiga fasa Ya, seperti ini Kita beranjak ke slide selanjutnya Nah, apa sih pengetian motor AC ya Bisa dibaca ya Disimak di Youtubenya Kalau misalnya sambil santai-santai bisa saya bacakan di sini ya Motor yang memerlukan masukan tegangan AC pada kumpulan medan Untuk dibuat, diubah menjadi energi mekanik Jadi di sini memerlukan tegangan AC ya Tidak seperti DC kemarin ya Smeter 1 Kalau DC kita menggunakan baterai, aki Yaitu tegangannya kecil-kecil ya Kalau tegangan AC harus bolak-balik Itu tegangannya besar-besar Sekitar 220V sampai 380V Nah, seperti ini ya Saya ulangi lagi Motor yang memerlukan masukan tegangan AC Pada kumpulan medan untuk diubah menjadi energi mekanik Jadi, cara singkatnya di sini energi listrik menjadi energi gerak Dengan menggunakan masukan tegangan AC Bukan lagi DC ya Kayak semester yang kemarin Nah, seperti itu Kita beranjak ke slide berikutnya Nah, di sini ada macam-macam motor listrik AC ya Pertama, di sini motor sinkron Sudah jelas ya Motor AC yang bekerja pada kecepatan tap pada sistem frekuensi tertentu Dan memerlukan arus DC sebagai pembangkit daya Nah, di sini, di motor sinkron di sini AC sebagai pembangkit kemudian dibantu DC untuk menggerakkan kumparannya ya Nah, itu namanya motor sinkron Yang kedua adalah motor induksi Apa itu motor induksi? Motor yang bekerja hanya menggunakan arus AC Berbeda dengan motor sinkron Nah, motor bekerja menggunakan arus AC di sini dibedakan menjadi dua Motor listrik ini dibedakan menjadi satu fasa dan tiga fasa Nah, mungkin sudah diulas ya pada saat semester kemarin Mungkin pada pelajaran listrik lainnya ya Satu fasa nilainya 220V Kalau tiga fasa di sini mencapai 380V ya Tegangannya di sini yang saya maksud Nah, itu ya Ada sinkron dan motor induksi Dan definisinya sudah cukup jelas Kita beranjak ke slide berikutnya Nah, ini di sini kita belajar tentang komponen penting pada motor sinkron Pertama, ada rotor dan stator Layaknya motor listrik DC yang kita pelajari di semester ganjil Di sini juga motor sinkron atau motor AC juga Ada dua komponen penting yaitu rotor dan stator Rotor di sini ada bagian yang bergerak Stator adalah bagian yang diam Nah, rotor di sini berupa gulungan dinamo ya Atau gulungan kemaran di sini Sudah jelas di sini ya Terus kemudian stator adalah bagian bodinya Nah, di sini ada statornya Kalau misalnya kita lebih mengenal lagi Lebih secara singkatnya di sini Untuk motor sinkron Ada statornya di sini ya Terus di sini rotornya Dan di sini pada kumparannya di sini Dibantu sumber DC ya Jadi antara AC sama DC di sini Saling berkesinamukan untuk menggerakkan motor sinkron Seperti itu ya Anak-anak Saya rasa sudah cukup jelas Nah, kita beranjak ke slide selanjutnya Nah, ini untuk tugas pertama ya Tugas satu Kalian tolong dikerjakan di Google Classroom Pertama, sudah ada di slide tadi ya Jelaskan pengertian motoristik AC Nah, pasti sudah tahu ya Tinggal dikerjakan saja Cuma di-upload di Google Classroom Kemudian nomor dua Jelaskan perbedaan motoristik sinkron dan induksi Sudah cukup jelas Tinggal, istilahnya tinggal mempelajari ulang Dan dikerjakan di Google Classroom Nah, kita beranjak ke slide berikutnya Nah, di sini ada komponen penting pada motor induksi Pertama yaitu Sama seperti motor sinkron tadi Ada rotor sama stator Di sini ada terminal box Ada statornya Ada belitan stator Ada bearing Poros Ada cincin hubung singkat Rotor dan kipas rotor Di sini adalah komponen penting pada motor induksi Nah, seperti itu ya Kita beranjak ke slide berikutnya Nah, setelah kita mempelajari Bebagai macam bagian penting dalam motor induksi Ini adalah contoh peralatan listrik yang menggunakan motor AC Pertama di sini ada motor sinkron Nah, motor sinkron di sini contohnya adalah kompres udara Nah, kemudian nomor dua adalah motor induksi satu fasa Contohnya apa? Kipas angin, mesin cuci, dan pengering pakaian Kemudian ada lagi motor induksi tiga fasa Contohnya adalah pompa air, conveyor, dan grinder Atau grinda ya di sini Nah, kita langsung beranjak ke slide berikutnya Nah, ini ya sudah yang gambarnya untuk memperjelas ya Di sini ada kompresor Ada mesin cuci pakaian di sini Nah, ini adalah mesin pengering pakaian Di sini ada pompa air lah Pompa air di sini ada pompa air satu fasa dan tiga fasa Kalau satu fasa ya tetap ya Biasanya dipakai di rumah-rumah itu satu fasa Karena tegangannya 220 volt Kalau tiga fasa 380 volt Otomatis di sini dipakai di pabrik-pabrik itu Nah, kemudian di sini ada conveyor Atau penggeraknya pada pabrik-pabrik, mesin pabrik Di sini ada motornya, di sini sudah ada penggeraknya Biasanya sih di menggunakan motor istik tiga fasa Karena di sini tegangannya besar dan otomatis di sini Untuk menggerakkan conveyornya juga perlu energi yang besar Daya besar, seperti itu ya Nah, itu Ini untuk tugas dua ya Untuk kalian tulis di kertas Kemudian kalian upload di Google Classroom Yang pertama, sebutkan komponen penting pada motor induksi Sudah cukup jelas ya Tadi ada rotos sama-satos Kemudian bisa ditulis di situ Sebutkan peralatan rumah tangga yang menggunakan motor istik induksi satu fasa Nah, seperti itu sudah ada Kemudian nomor tiga Sebutkan peralatan rumah tangga yang menggunakan motor istik induksi tiga fasa Sudah cukup jelas Kalian tinggal membaca ulang Atau menyemak ulang Terus kemudian silakan tulis Kemudian di upload di Google Classroom Baiklah pelajar skapsa Demikian materi hari ini mengenai motor listrik Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini Klik subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam skapsa Bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi idola sekediri raya Terima kasih telah menonton!